Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan seni bonsai Kali ini yang sudah kesekian kali Saya berkunjung ke salah satu pebonsai yang ada di kawasan Jemberkota Tepatnya di Bintoro Sahabat-sahabat Di sini salah satu pegiat bonsai Petani bonsai Di sini perlalatan perlengkapan Khususnya yang berkenaan dengan pernak-pernik bonsai Di sini juga lengkap Ada pot Sudah tersedia Sekian banyak ini Ukurnya sangat variatif Bagus-bagus Ini sahabat-sahabat Kok yang berkaitan dengan bonsai Pernak-pernik yang berkaitan dengan bonsai Juga ikut laris Sahabat-sahabat Di situ ada persediaan basir malang Dan segala macam Potnya di sisi sebelah sana juga banyak Mari kita langsung ke lahan beliau Gudangnya Fikes Khususnya Kimeng Sahabat-sahabat Di sana Kebetulan kali ini Saya ditemenin oleh sahabat saya Ini Kang Yosi Halo Siap Sehat selalu ya Amin Amin Siap Yang penting sehat Bisa megawi Siap Ini kita langsung di depan saya Ini aja Dulu Ini ada bahan Yang baru naik pot Sepertinya ini Bahan bonsai sancang Cukup banyak ini sahabat-sahabat Ukurannya seperti ini Besar-besar Nanti mungkin sahabat-sahabat yang Sempat singgah Nyimak di channel kami Di channel seni bonsai Kali ini saya mereview Bonsai Yang Ada di Kediaman Bapak Sutarji Yang ada di Kawasan Bintoro Kabupaten Jember Kalau kita berbicara bonsai Di kota Jember Ada Bapak Sutarji Dimana beliaunya Sudah tidak asing lagi Di kalangan Bapak bonsai Yang ada di Kawasan Jember Bahkan Di Nasional pun Beliau sudah Sering Jadi perbincangan Di kalangan Di kalangan Para Bapak bonsai Karena Koleksinya Yang cukup banyak Ini Sancang Sudah mulai Terubus dan Sudah mulai Diarahkan Percabangannya Ini Sahabat-sahabat Ukuran pot Ini kurang lebih 60 Ini besar-besar Bukil-bukil Edisi Bahan Sancang Milik Bapak Sutarji Banyak sekali Mungkin Nanti teman-teman Ada yang berminat Bisa kontak Langsung Dengan beliaunya Yang nomornya Nanti akan Saya sematkan Di kolom Deskripsi Bisa Tanya-tanya Langsung Mungkin Ada yang Sesuai Dengan Keinginan Para pecinta Bonsai Banyak sekali Oh ya Sahabat-sahabat Ini Salah satu Lahan Bonsai Kimeng Milik Bapak Seterji Ini cukup Luas sekali Ada Lebih Tiga petak Disini Aduh Sesi kebelah sana Coba kita masuk Langsung Belusukan Ke Kebun beliau Langsung Saja Di depan kita Ada bahan Programman Ini Kimeng Mantap Seperti ini Sahabat-sahabat Sini ada banyak sekali Sahabat-sahabat Barang Bonsai Kimeng Sudah mulai Lengkap Perjabangannya Tinggal Pematangan Sahabat-sahabat Seperti Kata saya Di awal Mungkin Nanti Dari Sahabat-sahabat Yang nyimak Channel kami Ada bahan Yang Cocok Dengan Selera Bisa Komunikasi Langsung Dengan Beliau Nanti Ini Wah Banyak Sekali Di sisi Sebelah sana Sepanjang Jauh Mata Memandang Berisi Bonsai Kimeng Sahabat-sahabat Coba kita Cek Satu Persatu Saja Dulu Wah Membutuhkan Waktu yang Cukup Panjang Untuk Bisa Menghabiskan Semua Kalau kita Review Dari bahan Bonsai Yang tersedia Di lahan Bapak Sutarji Ini Buat Kita Kelilingi Ini Sahabat-sahabat Wah Disini Surganya Kimeng Ini Sahabat-sahabat Ini Di depan kita Ada Kimeng Cukup Kekar Dengan Kaki-kaki Mencengkram Katanya sahabat saya Ngeri-ngeri Ini bahannya Sahabat Wah Mantap Seperti yang Saya katakan Tadi Mungkin Dari sekian Banyak Yang saya Review Ini Ada Yang Masuk Di selera Pemirsa Bisa Hubungi Langsung Beliaunya Dari bahan Yang masih Di Proses Ground Ini Nanti Bisa Bisik-bisik Langsung Dengan Beliaunya Dalam Masalah Harga Jangan Khawatir Kualitasnya Super Nih Sahabat-sahabat Oh iya Sahabat-sahabat Beliaunya ini Tidak Nanggung-nanggung Sekali Dia Fokus Untuk Budidaya Langsung Beliau Target Dengan Minimal Awal Dia Apa Namanya Cita-cita Budidaya Langsung Dia Program Minimal 2000 Pohon Waktu Itu Sahabat-sahabat Tepatnya Di tahun 2000 Ini Makanya Dari Kurun Waktu Yang Cukup Panjang Dengan Hasil Yang Seperti Ini Merupakan Aset Yang Sangat Menjanjikan Kedepannya Ini Patut Ditiru Mungkin Dari Video Kami Ini Bisa Menginspirasi Sahabat-sahabat Pecinta Bonsai Kalau Kita Memiliki Lahan Bisa Kita Manfaatkan Dengan Cara Budidaya Seperti Ini Wah Ini Sudah Terprogram Semua Pokoknya Jangan Khawatir Ini Sahabat-sahabat Budi Depan Itu Nanti Itu Terjadi Kayak Kereta Genjana Kayaknya Wah Mantap Itu Sahabat-sahabat Ini Ah Mantap Mungkin Ada yang Minat Bisa Bisi-bisi Langsung Dengan Bapak Sutergy Sang Petani Bonsai Yang Ada Di Kawasan Kota Kabupaten Jember Oh Ya Sobat-sobat Mungkin Saya Cukupkan Sampai Disini Dulu Kalau Kita Berbicara Bonsai Kita Ikuti Geraknya Nikmati Prosesnya Dan Syukuri Sampai Jumpa